Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Natasha Kitchen Di video kali ini, saya mau buat bolu gulung Bolu ini rasanya sangat lembut dan sangat enak Kalau mau tau cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Untuk bahan-bahannya adalah 4 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru Hai tiga butir telur setengah sendok makan maizena tiga sendok makan gula pasir setengah sendok teh panili bubuk setengah sendok makan SP kalau tidak ada SP bisa diganti TBM atau ovalet 3 sendok makan margarin atau 65 gram dan setengah sendok teh pasta pandan Pertama-tama kita cairkan dulu margarinnya Nah ini margarinnya sudah leleh, lalu kita sisihkan Selanjutnya kita ayak tepung terigu dengan maizena nya dulu ya Disini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil Nah ini sudah selesai di ayak, lalu kita sisihkan Selanjutnya siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 3 butir telur 3 sendok makan gula pasir atau 45 gram Setengah sendok teh panili bubuk atau bisa diganti dengan panili cair Setengah sendok makan SP Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang putih, kental dan berjejak Nah ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Selanjutnya masukkan tepung terigu dengan tepung maizena nya ya Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai adonannya tercampur saja Berikutnya masukkan margarin yang sudah dicairkan Lalu diaduk-aduk menggunakan spatula Dan ingat saat mengaduk-aduk seperti ini Pastikan tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan Karena kalau masih ada cairan yang mengendap di dasar adonan Bolunya bisa jadi bantat Setelah tercampur rata seperti ini Selanjutnya masukkan setengah sendok teh pasta pandan Lalu diaduk-aduk lagi hingga tercampur rata Nah ini adonannya sudah tercampur rata Lalu disini sudah saya siapkan loyang yang berukuran 20 x 20 cm Dan sudah saya alasi pakai kertas roti Dan kertas rotinya ini sudah saya olesi margarin tipis-tipis Kalau tidak ada kertas roti Bisa langsung loyangnya diolesi dengan margarin tipis-tipis dan terigu tipis-tipis ya Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang Lalu ratakan pakai spatula Setelah diratakan seperti ini Selanjutnya hentak-hentakan seperti ini sampai beberapa kali Supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar Lalu ini siap kita panggang Sebelumnya ovennya ini sudah saya panasin di suhu 200 derajat celcius Api atas bawah selama 10 menit ya Nah ini ovennya sudah panas Selanjutnya masukkan adonan di rak paling bawah Lalu oven di suhu 200 derajat celcius Api atas bawah selama 20 menit Setelah 20 menit dipanggang Ini dia bolunya sudah matang Untuk memudahkan kuenya keluar dari loyang Pinggirannya kita sisir pakai pisau ya Nah disini sudah saya siapkan kertas roti Untuk menggulung Teman-teman bisa juga menggulung pakai kain bersih Karena bolunya ini mau saya beri isian buttercream Saya tunggu dulu sampai bolunya benar-benar dingin ya Kalau teman-teman mau beri isian dengan selai Bisa langsung diisi ya Nah ini bolunya sudah dingin Selanjutnya saya olesi pakai buttercream Lalu akan saya gulung bolunya ini secara perlahan Setelah digulung seperti ini Lalu padatkan ya Selanjutnya biarkan dulu bolunya sampai set Kira-kira 10 sampai 15 menit Setelah 15 menit didiamkan Nah ini dia bolu gulungnya sudah jadi Lalu potong-potong sesuai selera Bolu gulungnya sudah jadi Rasanya sangat enak Empuk dan super lembut Terima kasih karena sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Terima kasih Jangan lupa tekan tombol notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya